McVallon Toys Indonesia Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Edwin dari Sbio Toys Dan ini adalah figur Cyclone dari Black Adam series Wuh, keren sekali Tapi kok disini, hmm, biasa aja Padahal disini dia ada seperti kayak jubah-jubahnya gitu ya Biar efek-efek anginnya terlihat bagus Tapi disini, sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat Biasa Oke, gak usah panjang lebar, mari kita buka figurnya sekarang Oh, sedikit susah nih Oke, bisa Nah, teman-teman, ini adalah figurnya Cyclone Disini teman-teman hanya dapat aksesoris Berupa standinya dia yang terbuat dari soft plastic nih Ya, termasuk soft sih Dan ini ada pack-nya ya, pack hole-nya Terus, disini ada Biasanya kartu dan base standar Kita singkirkan dulu Nah, sekarang ini figur, teman-teman Mari kita buka Nah, jadi teman-teman, ini adalah figur Cyclone Dari McFarlane Ini mungkin untuk figur wanita sih Figur wanita keberapan ya Gal Gadot, satu, dua Harley Quinn, dua Ya, teman-teman, ini mungkin adalah figur wanita live action kelima Eh, sorry Ke enam ya Yang kelima itu kan Catwoman dari The Batman Nah, ini teman-teman, Cyclone Jadi ini adalah anggota termuda Di Justice Society of America Armor Oke Dalam ini, teman-teman Nah, ini dia tertutup ya Jadi bukan kulit Emang kalau dia menggunakan aksesoris berupa Berupa pakaian yang gini, teman-teman Sehingga seamless Biasanya dalamnya itu langsung ke persendian Cuman ya Kalau menggunakan torso seperti ini Biasanya dia pergerakannya lumayan terbatas Untuk kepala pun, teman-teman Dia hanya bisa dongak Melihat ke atas Itu nggak terlalu bisa Karena terhalang oleh rambut yang tebal banget Kita coba nih Angkat nih Nah, ya Tangan pun ya, teman-teman Nggak bisa terlalu atas juga Karena terhalang oleh Sculptingan kostum yang seperti ini Terbatas Tapi kalau gini sih, aman Oke Nah, dibuka gini juga Kalau kita gerakin Tangan, teman-teman Juga aman Nggak ada persendian yang Nggak pas Semua cocok Nah, halo Teman nih Ya Oke banget Juga sama Nggak ada beda Dan ini sebenarnya juga menggunakan Ball Apa Persendian bola di sini Tapi karena tertutup oleh Dia punya Angan Dengan baju Jadi Simples banget Dan tentunya Dia bisa split, teman-teman Tata-tata figure cewek di McFarlane bisa split Terus juga disini persendian double Kayak biasa Nah, untuk kakinya disini Ya, standar McFarlane yang terbaru sekarang Jadi ada sclaptingannya Sangat-sangat bagus Ini pakai boot Nah, terus sekarang Oh iya Saya lupa Sekarang Ayo teman-teman Kita coba Nih Melihatin Secara pencahayaan Untuk Sclaptingannya Sama pemerangnya sih Saya bilang sih Lebih cantikan pemerangnya Teman-teman ya Disini Lihat biasa banget sih Secara sclaptingan Bilang mirip juga Ini Tidak lebih tua mungkin Tapi kalau secara detail Lumayan bagus Dan Matanya pun Tidak menghadap Tidak melihat ke Kida atau kanan Tapi ke depan Bagus banget Yang pertanyaan soalnya udah banyak tuh Kalau mata yang hadap ke kida atau kanan Oke, teman-teman Kita coba pasangkan Di Stories-nya Nah, jadi seperti ini teman-teman Jadi dia ada di atas Di atas Cyclone-nya gitu Nah, gini Sakan-akan dia terbang teman-teman Eh, kemarin susah nih Oke Ya Gini teman-teman Aduh, jatuh Saya coba Tapi gak bisa sih Iya, memang harus gini nih Tau nih jadi kurang kuat tapi ya Nah, disini teman-teman Coba sadar nih ada lubang buat pack hole-nya lagi Jadi kalau mau dikasih Pack bawaan di bawah Mungkin akan lebih membantu Dia agar lebih seimbang Nah, kalau saya bikin duduk gini sih Lebih mendingan ya Nah, ini Kalau kita bandingkan dengan Black Adam yang pakai Clock Ketika diginiin sama Tapi dia ketika berdiri ya Tentunya akan lebih tinggi Ini Black Adam yang biasa Terus Ini kita sandingkan dengan Dr. Faith Dan tentunya Hawkman Yang belum tau nih Jadi ini adalah Anggota Justice Society of America Dan Black Adam Sedang direkrut Nanti ada adegan dimana Mereka semua berantem Bersama Black Adam Teman-teman Kurang lebih itu aja Review-nya Karena memang gak bisa terlalu banyak Yang dibahas ya dari sini ya Tapi Saya Senang dengan McFarlane Karena memang detailnya bagus banget Apalagi untuk Film Karena saya juga Salah satu Sekarang itu saya sih Lebih fokus sama koleksi Figur McFarlane Yang berdasarkan Film-film aja Gitu Kalau di lainnya sih ya Saya Ngeliat Kalau saya suka ya Ikut PO Kalau gak suka ya Gak beli semua Gitu Mungkin ya makanya Mungkin channel ini kan Tidak terlalu sering update Tapi Tetap aja teman-teman Ingat untuk klik dan subscribe Ya Like dan subscribe Agar saya lebih semangat Kalau misalnya Like-nya bisa banyak Dan subscribe-nya banyak Kan ya Siapa tau saya bisa beli Semuanya dari uang-uang Apa namanya Uang endorsean mungkin Atau uang Iklan-iklannya mungkin Makanya teman-teman Tolong dibantu ya Agar Kita Bisa mereview McFarlane Toys Bersama-sama Oke Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya